Menyeramkannya, karena namanya Louis Jurik Jurik itu istilah apa ya? Cetan Cetan Sebetulnya ini dari 2000 sebelum masih Suratamale 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 Mana pak? Hehehe Hehehe Familiars, familiars, dimana pun kalian berada Hari ini aku mau daily vlog ya Jadi kita mau ke kabupaten Daerah Tasik Kita masuk ke perkembungan Kasih musik tegang Ini namanya juga sedikit Menyeramkannya Karena namanya Louis Jurik Tapi katanya Tidak seserah namanya Louis Jurik Katanya sih ini tempat wisata Jadi WI itu kita Wisata itu bersama-sama Oh, kita bersama Ya, jadi wisata itu kita bersama Ada kolam rendang juga sih Renang Kalau kolam rendang, bawaannya pengen bawa nasi Nah, ini kita sudah menunjukkan nunjuk ya Hehehe Menunjukkan apa? Satu, 37 Dan ini suasana di sini Bisa dilihat Tuh, sudah sedikit sepi Gelap Dan sampai sana Ini jalannya tuh Makin kecil Jadi sepedanya gini Hehehe Kekecilan pak Iya, wak peok ya Sudah sedikit Ucapnya wak peok ya Nah sekarang ini Kita mau menuju ke tempatnya Pilak ya Tempat pilak Sekalian kan Mang Tarman katanya udah siap Saya langsung pijit nih Jadi buat Kawan-kawan ikuti Penelusuran Oh, ini penelusuran Sepedisi malam ini Tiba-tiba Hehehe Tiba-tiba 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 Kita lihat pilanya Katanya pilanya seram guys Katanya ya Baikum Tiba-tiba Dege-degan dari awal Berangkat gue Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nanti ya Nanti yang lihat Kalau nggak deg-degan ma Itu di kedua Ya itu wajar Karena malam ini gay Gak apa-apa Ya Gak peok Ini dingin guys Tidih Gak banggu Bukan karena idéenya Karena cuaca di Daerah sini Karena amazon Hasil Huuu Gak kecil Dek WiFi . bez musik hai lor familiars kita sudah sampai di lewijurik namanya lewijurik lewijurik itu istilah apa ya? setan tapi apakah disini keung? seram atau enggak jadi kita langsung tanya pemiliknya pak agus, ganda mana sebelah sini disini deket nah ini pemiliknya bentar guri dihormat hidung bapak dihidung jadi ini itu sebetulnya tempat apa lewijurik ini? tempat wisata atau tempat outbound sebetulnya ini dari 2000 sebelum Mas Hei itu belum tahu lahir kata-kata lewijurik luwi itu dari oh sebelum Mas Hei itu sudah ada 2000 sebelum Mas Hei itu serius? serius bapak ini kan mau nanggap bodor nih kenapa Bapak lebih bodor? saya bilang seperti ini oh gitu? serius ini tuh? begitu denger mat langsung si mat wiii jadi Pak Agus ini kenapa bisa ketemu sama Abah ini dari mana? yang punya ini perjalanan? ada sebuah ilafat mengatakan bahwa satu saat kamu bakal ketemu dengan orang yang punya lebih-lebih dari motor motor masih ada? ada jangan kebeli iya jadi ini tuh tempat wisata camping iya wisata camping dulu ini ini pernah tutup dulu ada karyawan 70 orang pakum kanan pakum pakum buat pembersih patah itu pakum green light iya mati total akibat apa? anda ambil salah satunya oh sekarang udah mulai lagi sisa lima orang dari 70 karyawan hmm berarti saya ini nanti menghibur lima orang itu? enggak ini udah lama udah gue jurut pak sekitar seribu itu melalui orang lain tapi jangan dandakan ini ya pak betul betul jelas sejarahnya lu jadi ini tuh tempat wisata jadi untuk orang-orang yang daerah Tasik yang mau lihat wisata bisa ke lewijuri gini ya guys Pak Agus ini katanya selain selain Pak Agus banyak kenalan dimana disana sini gitu Pak Agus ini katanya bisa membaca uku uku jangan kaget maaf banget maaf angin maaf angin angin kami sudah berbicara sama tiba-tiba tapi jangan sebentar bukan takut ya gak apa-apa takut agak jelik pak tanya hahaha hahaha itu buat dinal kamu kenal anggar umum iya takut kelihatan loh oh gitu ya iya 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 oh gitu ya tapi ini kenapa ya bawaannya tuh happy katanya kan lewijuri gitu kalau katanya juri itu kan kata seram tapi kok kita tuh happy gitu gak ada apa-apa gak ada coba dulunya gak emang gak ada gak ada apa-apa itu lewijuri itu dikeengkan sebetulnya tapi untuk bagaimana supaya lewijuri tidak terlalu maka ada sebuah pembukaan kalau dalam bahasa maaf teman saya masuk angin hahaha keluar angin keluar angin pak bus kenapa ini kita pas begitu masuk kok menggokcing gak tuh oh tiba-tiba kita keluar angin terus kenapa ini pertana gak pak bus ada pertana gak hmm perjalanan hahaha alih ayyyy tauin dong apakah tadi perjalanan disini seringkat hahaha tapi enak ini suasananya tapi kita belum lihat suasana siang gimana wah sian set malam malam ya mantepnya dingin pakai ki mantepnya pakai ki mantep 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 pakai ki ini mantep hahaha mantep dong apa 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 mantep aduh mantep itu karena Aruk auranya happy 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 nggak ada rasa takut nggak ada nggak ada rasa gimana gimana tenang apa? tenang tenang gitu tenang eh? jadi dingin telinga cerah mata dingin telinga cerah mata disiulnya lagi bangkrut jadi pak Agus ini adalah dulu dia penari terus dia punya sanggar sempat bangkrut sekarang maju lagi alhamdulillah sering kalau lihat vlognya Kang Deddy Mulyadi dia selalu ada dan itu juga kita bingung dia ini sebagai apa tukang asimik eh lauk buruk lauk buruk minum salto hahaha itu meja iya jadi lauk buruk ke pemejahan ya itulah perjalanan lebih curi kurang lebih curi ini pak Agus ini kalau ada sekarang komunitas Lengser Ambu Pak Agus ini yang dulu mencetak saya menjadi Ambu jadi di Bandung itu pertama kali menjadi Ambu saya ya? iya kan sejarahnya kepaksa ya? karena adiknya Bu Cerge nikah kita KAU terus gak ada nih siapa di Ambu bukannya di Cicalengka pertama tuh? Cicalengka pertama tampil iya iya maksudnya pertama tampil pertama dulu si Indung yang punya acara kan? iya nah itu yang ke sawah itu iya nah itu pertama kali iya tapi kalau misalkan ada yang mengaku siapa yang pertama kali ada Ambu ya silahkan gue ya jadi masalah buat kita udah terus semangat aja berkarya dokumen mah ayah kan ya? foto masih ada foto-foto masih ada tahun dan tanggalnya juga masih ada tapi dulu itu sebelum ada vaksin hahaha 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 jangan lupa yang main ke vaksin hahaha ke paksa jadi kondisinya terpaksa waktu itu ada Ambu bukan sengaja enggak gara-gara kaul gak dibayar sebetulnya masih ingat saya pakai sepatu putih enggak waktu itu sejarahnya gini si Indung waktu itu me kamu C Aya beda atau Leng Serna tanya Leng Serna supaya beda gimana lalu itu pakai nini-nini bingung lah satu jadi nini-nini gitu akhirnya rekomendasi kan? enggak boleh salah sepontan polaannya sepontan saya potong bukan sengaja nyebar ya jangan tentang dirinya tapi Alhamdulillah ada yang mengemulai ibaratnya memperdayakan yang akhirnya menjadi sebuah komunitas Alhamdulillah yang akhirnya walaupun dia bukan pendiri ya mungkin yang akhirnya sesepuh yang akhirnya setiap ada setiap ada Leng Serna Ambu itu lalu ada adegan motor iya dan memang ini favorit sekarang iya karena apa? karena yang pertama ini pertama ini ya motor yang motor yang tinggalin itu ya naik motornya dia jalan itu selalu ada setiap Leng Serna Ambu dan gak pernah ada nari itu itu aja itu aja ya senang aja lah aku senang pak adegan awal ini pagi guys adegan awal jam 3 jam 3 lebih iya jam 3 lebih 14 yaudah kita sekalian akhiri kita mau subuh berjamaah gimana besok buat kawan-kawan semuanya kita lihat besok di next episode ya kita akan tampil di Lwi Juri di Tasik Melayu padahal apa? saudara oh saudara oh saudara oh oh Dori sekali sekali oh Dori sekali oh saudara 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 oh adegan